Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala alihi syedina Muhammad Doa silahul mu'min Doa senjatanya orang-orang Kita tak punya senjata Karena kita bukan tentak Kita hanya orang yang percaya pada pertolongan Allah SWT Taku da'watul mazlum Takulah doa orang teraniyai Fa'inna kula turat Doa orang yang teraniyai Yang tak dipolong Allah SWT Yang punya ikatan La ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah Mu'allah supaya berdoa Yang punya ikatan Melayu Tolonglah supaya berdoa Kata Imam Abid Fidah Ismail ibn Qasir Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim La tuqaw fi amrin asirin illa yassal Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit Yang susah Allah SWT Mengkumpul ramai-ramai sudah Banyak yang sudah tertangkap Orang tak bisa ke laut Tak bisa mencari makan Dikirimkan makanan Yang mengasih makan pun ditangkap juga Kemana lagi tempat mengaduk Kecuali ke mana Hasbunallah wa ni'mun Ni'man maulah wa ni'mun Komisi nasional Hasasi manusia Melakukan investigasi Satu hari penuh ke Pulau Rempang Kota Batam Hal tersebut Menindaklanjuti konflik agraria Yang berakhir ricuh Beberapa waktu lalu Di pulau tersebut Sekitar 6 orang Anggota Komnas HAM Turun ke sekolah Yang terdampak ricuh Beberapa waktu yang lalu Setidaknya menyebabkan Beberapa murid pingsan Komnas HAM juga bertemu Dengan tokoh dan warga Pulau Rempang Meskipun kejadian Sudah berlangsung 10 hari yang lalu Komnas HAM saat berkunjung ke sekolah Masih menemukan adanya Selongsong peluru gas air mata Temuan itu Di sekolah dasar negeri 024 Selongsong itu ditemukan Di atap dan di dekat Pekarangan sekolah Terlihat Beberapa anggota Komnas HAM Langsung mengemankan Selongsong peluru gas air mata tersebut Tidak hanya menemukan Selongsong peluru Komnas HAM juga berinteraksi Dengan kepala sekolah guru Dan warga setempat Laporan sementara Komnas HAM Memang menemukan banyak siswa Yang terkena gas air mata Saat ricuh terjadi Di kawasan tersebut Tidak hanya mengenai siswa sekolah Kejadian penembakan gas air mata Yang menyasar sekolah Juga menimbulkan traumatik Kepada murid Komnas HAM juga mengantongi Beberapa keterangan dari pihak sekolah Setelah ini Hasil tersebut akan didiskusikan Dan membicarakan kepada pihak kepolisian Terkait tindakan yang telah dilakukan Komnas HAM juga memberikan catatan Terkait trauma healing Yang sudah dilakukan Jajaran Polresta Barilang Beberapa waktu lalu ke sekolah Menurut tim Komnas HAM Trauma healing ini Tidak bisa dilakukan sekali saja Karena sifatnya trauma Bisa berkepanjangan Kejadian ricuh di Pulau Rempang ini Sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM Karena Kiai Haji Abdus Somad puas Ustadz Abdus Somad Beliau bersuara membela warga rempang Rempang yang ditanam Kemudian beliau bikin dapur umum Sudah tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo Menuntut kepada pemerintah Jangan diusir Mereka lagi gak masak Mereka gak punya minuman Diberi makan dan minuman dari dapur Nah sekarang Yang megang dapurnya ditangkep Semua yang bagi-bagiin makanan Masyarakat ditangkep Ustadz Abdus Somad Yang mendanai Dipanggil polisi Tuduhannya apa sedara? Ustadz Abdus Somad Melakukan pelanggaran pidana Karena membantu Orang yang sedang melakukan kejahatan Jadi masyarakat Yang dimembelak tanahnya Dibilang pencah Kalau negara sudah menanggap Rakyatnya sebagai pencahatan Sudara Berarti negara tersebut Dipimpin oleh orang Orang bermasalah Pencerama kondang Ustadz Abdus Somad Kembali bersuara mengenai konflik Yang terjadi di Pulau Rempang Kali ini Was meminta agar Para pengacara berbondong-bondong Membela warga Pulau Rempang Yang ditangkap aparat kepolisian Kalau menolong seekor anjing saja Ada pahalanya Apalagi menolong saudara di Pulau Rempang Oleh karena itu Pencerama berdarah Melayu itu Meminta agar pengacara bisa menolong Sejumlah warga Pulau Rempang yang ditangkap Maka pengacara-pengacara kalian Yang punya ilmu berangkat telah kalian sekarang Untuk menolong yang sekarang kena tangkap Kalau menolong seekor anjing saja Jadi ada pahalanya Apalagi menolong saudara di Pulau Rempang Maka pengacara-pengacara Pengacara-pengacara Kalian punya ilmu Berangkat kalian sekarang Untuk apa Menolong Yang sekarang sudah kena tangkap Supaya dilepaskan Mereka itu bukan pengedar narkoba Mereka itu bukan koruptor Mereka itu adalah orang Yang membela Tanahnya Rumahnya Bagaimana kalau rumah kita diambil orang Bagaimana kalau tempat pencarian hidup Cari makan kita dirampas orang Siapa yang mati Membelah hartanya Membelah rumahnya Membelah harga dirinya Maka matinya mati Cusah Was menegaskan Bahwa mereka yang ditangkap Bukan pengedar narkoba Ataupun koruptor Ia menyatakan warga Hanya bisa mempertahankan Tanah rumah mereka Mereka pun Bukan pengedar narkoba Mereka itu bukan koruptor Mereka itu adalah orang Yang membela tanahnya Rumahnya Tidak hanya itu Ia juga menyampaikan perandaian dihadapan jamaahnya Macam mana rumah kita kalau diambil orang Macam mana kalau tempat pencarian hidup Mencari makan kita dirampas orang Tidak hanya itu Was juga mengutip sebuah hadis Dari Abu Daud Yang mendukung perjuangan warga Pulau Rempang Barang siapa sampai mati membeli hartanya Membeli rumahnya Membeli harga dirinya Maka matinya mati syahid Sementara itu Nantotel ulama Mengharamkan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah NU menilai Tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati oleh rakyat Mestinya direkognisi Fatwa haram ini Merupakan keputusan dari Komisi Basul Masail Adiniyah Al-Waqi'iyah Mu'tamar ke-34 NU Di Lampung Komisi Al-Waqi'ah Mu'tamar NU 2021 Merekomendasikan Kepada pemerintah Untuk memberikan legal formal Kepemilikan atas lahan garapan Yang dikelola bertahun-tahun oleh rakyat Baik melalui proses iktok pemerintah Maupun ihya Pemerintah diharamkan merampas tanah Yang sudah bertahun-tahun ditempati rakyat Pemerintah justru seharusnya Merekognisi tanah tersebut Pemerintah harus melindungi aset rakyat Sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan Bahkan pemerintah wajib merekognisi Dalam bentuk sertifikat Kecuali jika terbukti Proses iktok tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan Komisi Bakhtul Masya'il Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Pada Mu'tamar ke-34 di Lampung Telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara BPNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat Selama bertahun-tahun Baik melalui proses iktok atau redistribusi lahan Oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan Maka hukum pengambil alian tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram Selain itu, kericuhan pecah di Pulau Rempang Saat petugas BP Batam datang untuk melakukan pengukuran tanah Warga menolak rencana pengosongan lahan yang dijadikan kawasan Rempang Ecosity Pada akhir Agustus lalu, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Ecosity Sebagai proyek strategis nasional Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, pariwisata, hingga perumahan Di bawah pengembang PT Mamur Elok Geraha Yang merupakan anak perusahaan PT Arta Geraha milik pengusaha Tommy Winata Warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan itu Warga adat sempat menyebut mereka telah ada di sana sejak tahun 1934 Warga Pulau Rempang tidak ingin kampung halamannya dihilangkan Meskipun diberi tempat relokasi Adapun, pemerintah memaksa untuk melakukan pembangunan Salah satu langkah awal adalah Melakukan pematokan dan pengukuran lahan di kampung Sembulang, Pulau Rempang Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina Bernama Xinyi Group Terima kasih telah menonton!